Sudah Dinas Kesehatan Provinsi Kepri menggelar aksi bergizi tahap 2 pada Rabu pagi di SMA Negeri 4 Tancupida. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir kasus anemia pada rebaja yang disiapkan sebagai generasi emas pada tahun 2045 mendata. Kegiatan yang melibatkan puluhan siswa-siswa SMA Negeri 4 Tancupida. Diawali dengan kegiatan senam sehat bersama, yang dilanjutkan dengan sarapan sehat bersama di lapangan utama SMA Negeri 4 Tancupida. Terdapat perbedaan menu yang disajikan bagi siswa-siswi SMA Negeri 4 Tancupida. Di mana siswa putra diberikan makanan yang direbus, sedangkan siswi putri diberikan makanan dengan komposisi gizi yang beragam, seperti terdapat karbohidrat, protein, dan sebagainya. Pemberian sarapan ini memiliki tujuan di mana siswi putri akan diberikan tablet penambah darah. Hal tersebut mengingat kasus anemia yang masih cukup tinggi di Indonesia banyak dialami oleh perempuan, khususnya remaja. Merujuk pada Rizkesdas tahun 2018, sekitar 65% remaja tidak sarapan, 97% kurang mengkonsumsi sayur dan buah, kurang aktivitas fisik, serta konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Muhammad Bisri menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam menyiapkan generasi emas untuk investasi jangka panjang. Selain itu, kegiatan yang telah berjalan sejak tahun lalu ini diharapkan bisa memberikan semangat kepada seluruh remaja untuk bisa hidup sehat. Menjaga acara ini tetap hidup, tetap hidup di kalangan remaja. Kan anak sekolah akan selalu datang ya, ini kita selalu mengingatkan mereka berkali-kali. Karena penyeluar itu ilmunya, teorinya tidak bisa sekali. Berkali-kali sampai menjadi budaya, perilakunya. Tadi kan masih kita temui ada yang masih males-malesan minum. Nah, kalau orang itu, anak-anak yang tidak menyadari pentingnya tablet besi, maka dia tidak akan mengeluh yang namanya pahit, mual, tidak akan mengeluh yang namanya tidak ada rasanya. Dia akan mempentingkan kesehatannya sehingga akan mengonsumsi tablet besi untuk masa depannya. Jadi pentingnya acaranya adalah menyiapkan generasi sekarang untuk investasi jangka panjang. Tahun 2030, tahun 45 itu adalah generasi emasnya mereka. Jadi kan mereka bekerja, produktif, sehingga dia menjadi apa ya, atau enggaknya generasi bangsa ini ya. Di tempat yang sama, tuan rumah dalam kegiatan aksi bergizi, Nur Santi mengaku bersyukur dengan adanya kegiatan aksi bergizi seperti ini. Mengingat remaja rentan terkena anemia. Sebab kegiatan yang mereka lakukan tidak diimbangi dengan asupan gizi yang seimbang. Di lain sisi, pihaknya telah menerapkan program pemberian tablet penambah darah bagi siswa-siswa SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Di mana sekolah rutin memberikan tablet tersebut setiap Jumat yang didampingi oleh guru pembina UKS. Sehingga aksi bergizi kali ini bisa menjadi penguat dalam mengedukasi remaja, khususnya remaja putri terkait pentingnya mengkonsumsi tablet penambah darah. Siswa telah mengetahui pentingnya tablet tambah darah, tetapi kalau tidak ada edukasi khusus, waktunya sediakan edukasi tentang pentingnya tablet tambah darah ini, kadang siswa lalai untuk mengkonsumsinya. Dan di sini kami tentu merasa sangat bermanfaat sekali aksi bergizi yang dilakukan di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Siswa mendapatkan edukasi dan mudah-mudahan edukasi yang diberikan ini dapat memberikan pembekalan kepada siswa untuk yang tadi dikatakan oleh Bapak Kadis, bahwa aksi gizi atau perbaikan gizi pada siswa ini adalah investasi untuk masa depannya. Tablet tambah darah itu rutin diberikan kepada siswa, satu harinya satu tablet per minggu itu konsumsi bersamanya di setiap hari Jumat, didampingin oleh pembina UKS dan siswa ekskul PMR untuk ke kelas-kelasnya. Pada aksi bergizi tahap pertama, Dinas Kesehatan Provinsi Kepri telah menggelar aksi serupa di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, dengan target siswa sebanyak 1.046 siswa, di mana siswi putri diberikan tablet menambah darah dan siswa putra diberikan edukasi terkait kesehatan. Dalam kegiatan ini juga digelar talk show terkait edukasi aksi bergizi dan gaya hidup rumah jesehat dan edukasi aksi bergizi di sekolah terkait konsumsi TTD oleh beberapa penerah sumber yang kompeten. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.